Dineajer Project Indonesia menggelar Grand Final Pemilihan Putra Putri Sekolah Ajak Bali ke-8. Pada acara Grand Final tampil 30 finalis yang telah diseleksi dari Duta SMA-SMK asal Kabupaten Kota Sebali. Ajang Pemilihan Putra Putri Sekolah Ajak Bali telah dikelar sejak tahun 2008. Kegiatan rutin tahunan ini mengedepankan kualitas sumber daya manusia sebagai Duta Pendidikan menuju terwujudnya Bali Intelektual tahun 2020. Direktur Teenager Project Indonesia Sita Widastiti menyatakan proses pemilihan Putra Putri Sekolah Ajak Bali tahun 2016 telah dilaksanakan sejak 17 Oktober yang diawali seleksi di tingkat Kabupaten Kota. Kami sudah mengadakan pemilihan Putra Putri Sekolah Ajak Bali 2016 sudah ke-8 kalinya dan ini juga skalanya adalah tingkat provinsi Bali. Jadi mereka yang terpilih 30 finalis dari seluruh Kabupaten telah menjadi Duta Pendidikan dan meraih nanti prestasi yang terbaik. Jadi ada juara Putra Sekolah Ajak Bali dan Putri Sekolah Ajak Bali 2016. Dan ini juga tujuannya adalah untuk menggali potensi mereka di bidang pendidikan dan khususnya juga mengangkat nama generasi muda Bali bisa bersaing di nasional maupun kancah internasional. Pada 20 November lalu seleksi tingkat provinsi Bali digelar dengan menghasilkan 15 pasang Putra Putri Sekolah Ajak Bali tahun 2016. Selanjutnya karantina berlangsung pada 1 hingga 2 Desember 2016 yang bertempat di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Bali. Terbentuknya ikatan Putra Putri Sekolah Ajak Bali merupakan wadah bagi siswa berprestasi untuk dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui aktivitas kegiatan sosial, budaya, dan agama. Selama satu tahun Duta Putra Putri Sekolah Ajak Bali akan melakukan berbagai kegiatan, sosialisasi, dan seminar pendidikan, penelitian potensi desa di Bali, dan overland program hingga dilaksanakan di luar Bali. Ada beberapa rangkaian acara dari Pemilihan Putra Putri Sekolah Ajak Bali 2016 yaitu seleksi keseluruhan peserta yang diadakan di gedung DPD RI dan ada juga proses rangkaian dari karantina 30 finalis yaitu ada di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan sudah diadakan dan sekarang puncaknya yaitu Grand Final Pemilihan Putra Putri Sekolah Ajak Bali 2016. Penentuan pemilihan Putra Putri Sekolah Ajak Bali dilakukan berdasarkan penilaian selama rangkaian acara karantina yang diisi berbagai kegiatan antara lain public speaking dan malam bakat dengan penilaian mencapai hingga 70%. Sementara pada acara Grand Final, penilaian dilakukan dengan mendatangkan juri-juri andal. Yayasan Putra Putri Sekolah Ajak Bali Teenager Project Indonesia berharap berbagai kegiatan yang dilaksanakan diharapkan mampu meningkatkan kualitas generasi muda Bali. Setelah terpilih, Putra Putri Sekolah Ajak Bali akan mengemban tugas selama satu tahun turun langsung ke lapangan sebagai duta pendidikan. Seteja Pemilihan Putri Sekolah Ajak Bali